Ibadah umroh bersama ibu mertua yang juga ibunda Raffi Ahmad, Mama Amikanita. Selama melaksanakan ibadah umroh, gigi begitu sapan akrab dari Nagita, harus meninggalkan buah hati tercintanya Rafatar Malik Ahmad untuk sementara waktu. Kepergian Nagita Slavina tampaknya membuat rasa rindu Raffi Ahmad yang mendalam kepada istrinya tersebut. Terlihat ya dari postingan Raffi mengunggah wajah cantik Nagita Slavina yang sedang menggunakan hijab. Gigi yang berada pada posisi depan di foto tersebut menyesuaikan penampilannya di momen yang spesial ini. Wanita berkulit putih ini menutupi rambut indahnya yang biasa terurai dengan kerudung berwarna pink soft dengan gandanan yang begitu natural dipadu dengan baju panjang abu-abu. Selain itu terlihat di belakangnya wajah cantik Mama Amikanita dengan mengenakan gamis hitam dan kerudung bercorak. Penampilan Nagita yang tak biasa ini pun mendapatkan pujian dari para netizen. Bahkan tak sedikit yang berharap artis 28 tahun ini terus menggunakan hijabnya. Selain foto tersebut Raffi pun mengunggah foto Nagita lainnya yang terlihat mengemaskan nancar. Wajah Nagita terlihat begitu bahagia ditambah dengan senyum lebar dari bibir tipisnya dan tertuliskan caption Metsubu dari Arab yang menjelaskan bahwa Nagita tengah menghabiskan waktu subuh. Wajah cantik lainnya anak dari Rita Amalia ini menggunakan hijab saat foto dirinya berlatar belakang Masjidil Haro. Nagita yang menggunakan hijab berwarna coklat tampak terlihat cantik natural tanpa polisan make up di wajahnya. Foto lainnya yang diunggah Raffi kali ini terlihat tampak seluruh badan Nagita menggunakan gamis syari yang begitu indah dipandang. Keanggunan Nagita pun lebih terlihat ya saat menggunakan gamis berwarna soft coklat dicampur dengan biru tua, Nagita dan Mama Ami terlihat begitu cantik dan muslimah. Nah luar biasa sekali pemirsa dan aku juga yakin Gigi adalah salah satu dari artis Indonesia yang tetap cantik tanpa make up. Jadi natural sekali. Apakah dengan hijab mungkin lebih alami lagi, lebih inner beauty-nya, lebih kelihatan lagi. Walaupun mungkin Raffi gak temenin tapi tetap ada sinar-sinar terpancar dari kebahagiaannya Gigi. Oke, dan next Justin juga akan masih ngomongin soal kecantikan tapi dari Miss Grand International Show 2016 dan for the first time Indonesia menang. Wow, siapakah dan seperti apakah beritanya? We'll be right back. Keep on watching Insert Update. Ya pemirsa balik lagi di Insert Update. Masih bersama saya Javier Justin dan Justin emang janjiin bakal ngomongin soal Miss Grand International but I'm gonna save the best for the last. Right now, Justin mau ngebahas tentang ibu peri, ibu peri. Ingat ya pemirsa, kalau ingat berarti kamu seumuran sama Justin. Kita suka nonton bida dari zaman dulu. And right now I wanna talk about Marini Zumarnis yang konon dulunya menjadi ibu peri. Sungguhan, bener loh. Sering dimimpi gue loh jadi ibu peri. Mimpi apa pemirsa? Nggak usah tau ya. Nah, apa saja sih kegiatannya? Ini dia. Insert Update. Di era tahun 1990-2000an, nama artis Marini Zumarnis tentu sangat melekat di hati masyarakat lewat akting-aktingnya yang memukau. Dan kini seiring perjalanan waktu serta usianya yang sudah menginjak 40 tahun, Marini mengaku masih tetap menjalani kiprahnya di panggung hiburan tanah air. Bahkan wanita bernama lengkap Marini Kartika Sari Zumarnis ini mengaku bahwa sampai saat ini masih ada sejumlah pihak yang mempercayai dirinya untuk berakting. Alhamdulillah baik syuting masih kan, buku naik kaji, terus karisan, ngurus keluarga, rumah tangga, ya gitu sih. Masih kegiatannya seperti itu ya. Alhamdulillah sih perjalanan kehidupan karir, langsung dapat peran, ketika saya syuting itu langsung dapat peran gitu loh. Jadi, Alhamdulillah sih sampai sekarang masih bisa dipercaya, masih berlangsung sampai sekarang. Keberhasilan Marini yang sampai saat ini bisa mempertahankan eksistensinya di dunia akting, tentu berkat kemampuannya dalam mengelola karirnya secara baik. Ia pun menceritakan bagaimana pengalamannya ketika pertama kali terjun ke panggung hiburan tanah air. Artis istilahnya itu artis tahun 90-an ya. Dulu tuh pertama kali saya syuting, itu kan TV suasa cuma satu. Ya, jadi ketika saya masuk film, dan Alhamdulillah ketika itu kan langsung dapat peran. Itu tuh langsung saya tuh cover di mana-mana gitu. Jadi, tabloid cover, apa sama-sama pada saat itu sama pasangan lawan main saya di sinetron itu gitu. Jadi, memang sih kalau zaman dulu kita itu gampang ketika kita masuk suatu sinetron, kita dapat judul gitu kan. Dan itu langsung itu karena juga TV suasanya baru satu, jadi kita tuh emang udah cepat banget terkenal gitu. Jadi, perbedaan dengan sekarang. Sekarang kan itu udah banyak sekali stasiun. Jangankan orang awam gitu loh. Saya aja, saya misalnya, oh iya Mbak Mari ini yang jadi anaknya ini gitu. Saya juga harus buka ke Google gitu. Jadi, saya harus melihat, oh yang ini ternyata gitu. Jadi, karena memang sekarang udah banyak sekali ini kan. Udah banyak sekali TV kan gitu kan. Dan memang itulah perbedaan antara zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau terus dan lagi kalau zaman dulu, itu kan kita, apa ya, sunetron ini kan kebanyakan weekly ya. Kalau sekarang kan stripping, kalau dulu kan mingguan, kalau sekarang harian. Dan saya tuh sebagai artis sangat menikmati dan saya banyak banget sekali belajar ketika saya syutingnya tuh syuting weekly. Karena apa ya? Karena kalau syuting weekly itu, kita tuh satu hari, kita mengerjakan paling banyak 4-5 scene. Dan semua settingnya tuh harus yang setting yang benar gitu kan. Bisa sekolah-sekolah benar, kantor-kantor benar gitu kan. Keliling Indonesia syuting gitu kan, sinetron kan. Karena kan memang kita waktunya seminggu. Tapi kan kalau sekarang stripping, stripping tuh kadang satu hari aja kita bisa menyelesaikan hampir misalnya bisa 30 scene satu hari kan. Kalau dulu paling banyak 5 scene gitu kan. Dan pengerjaannya 1 scene itu dulu kita paling kadang 1 jam. Karena permainan ini ya, lampu. Kalau sekarang 1 scene paling 15 menit gitu kan. Jadi memang itulah perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kini panggung hiburan tanah air sudah banyak dipenuhi artis-artis pendatang baru. Di mata Marini kehadiran mereka jelas berbeda dengan kehadiran artis-artis lain di masanya. Marini sendiri menyebut jika kehadirannya kala itu, tentu sanggup memberi citra tersendiri di hati masyarakat. Kalau saya ngeliat sekarang pendatang pendatang itu mereka bagus-bagus ya. Mereka actingnya dan saya ya bangga ya pada mereka. Kalau saya melihat ya bahwa semua orang itu punya bakat, talenta. Bagaimana sekarang kita ini mau menggali diri, kita mau belajar, kita mau apa ya, mau... Ya paling penting adalah mau belajar dan fokus ya kan. Kalau misalnya kita puas dengan apa yang sudah kita dapat sekarang kan sehingga persaingan banyak gitu kan. Persaingan kan banyak. Jadi ya seorang artis ya sekarang harus bisa tetap kena di hati. Sekarang gini, kalau misalnya kita sinetron, kita sinetron, nama kita melekat di hati pemirsa. Nah itu kan kita sudah sukses menjalankan peran itu gitu loh. Nah ketika kita bisa nama kita dipanggil orang gitu kan. Kalau kayak dulu gitu orang itu memanggil saya dengan sebutan kalau saya ke daerah-daerah jumpa fans gitu ya. Orang-orang itu memanggil saya dengan sebutan Ibu Peri. Ibu Peri, Ibu Peri mau kemana Ibu Peri. Nah sekarang ini Ibu Mariam. Jadi kalau kemana Ibu Mariam mau kemana, Ibu Mariam mau kemana. Jadi Alhamdulillah gitu. Ketika kita bisa memerankan peran dan peran itu melekat di hati masyarakat dan itu menjadi ikon gitu loh. Itu Masya Allah gitu. Jadi kita, Insya Allah kita berhasil untuk memerankan, memberikan nyawa kepada peran gitu. Nah selalu itu pemirsa kalau melihat Mariam ini selalu jadi Ibu Peri. Walaupun sekarang mungkin sudah agak senior tetap awet muda dan tetap cantik selamanya. Alright, dan juga emang kalau bisa untuk pekerja seni ya, kita sekali masuk dalam pekerjaan seni kita selalu akan menjadi artis, pengen syuting mulu gitu. Karena this is passion, this is not a job, it's a passion from our heart. Oke next kali ini for real, Yasina akan give you update tentang Ariska Putri Partiwi yang memenangkan Miss Grand International 2016. Oh yeah, one for Indonesia, we'll be back. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!